Intro Viralnya kasus penganiayaan yang menimpa Mario Dandisatrio, putra bekas pejabat DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo, bak memberikan efek domino bagi institusi lain, salah satunya Ditjenbea dan Cukai. Terkuaknya gaya hidup hedon, keluarga Rafael Aluntri Sambodo menguak rasa penasaran publik untuk menelusuri siapa lagi yang memiliki gaya hidup serupa. Hasilnya, publik kini menyoroti perilaku pamer gaya hidup mewah pegawai Bea dan Cukai. Diktahui Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai adalah dua instansi di bawah Kementerian Keuangan yang tunjangannya relatif tinggi. Bisa dibilang perbedaan dengan ASN yang bekerja di kementerian atau lembaga lainnya di tanah air, bak, bumi, dan langit. Gaya hidup mewah yang dipamerkan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, itu dikuliti habis-habisan oleh warganet. Akun media sosial pribadi Eko pun menghilang dari jagad maya, namun tangkapan layar unggahannya terlanjur menyebar di lini masa. Merujuk pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dipublikasikan situs resmi KPK, Eko Darmanto tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 6,7 miliar rupiah. Namun warganet mempertanyakan sederet kendaraan mewah yang kerap dipamerkan Eko di media sosialnya. Pihak Bea Cukai Yogyakarta pun belum memberikan tanggapan terkait perilaku pamer gaya hidup mewah salah satu pegawainya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.